Meski pemerintah daerah telah memberikan kebijakan penghapusan atau pengurangan sanksi maupun denda pajak kendaraan bermotor, namun antusias masyarakat yang datang ke kantor UPTD Samsat Manukwari masih sedikit. Beginilah suasana yang terlihat di kantor unit pelayanan terpadu Samsat Manukwari. Meski penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sudah diperlakukan sejak 1 Agustus lalu dan akan berakhir pada Oktober mendatang, namun antusias masyarakat yang datang untuk memanfaatkan layanan penghapusan denda masih terlihat sedikit. Kepala UPTD Samsat Manukwari Yan Ruka mengatakan dalam sehari hanya 100 orang yang datang untuk mengurus penghapusan denda pajak. Jumlah ini terbilang sedikit jika dibanding dengan kegiatan serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Dikatakan Yan, kerap kali banyak masyarakat yang keliru terkait pembayaran denda pajak karena mereka berpikir penghapusan denda pajak dilakukan bersamaan dengan pembayaran pokok pajak yang setiap tahunnya selalu dibayarkan. Padahal pemerintah hanya melakukan penghapusan denda pajak. Antusiasnya masyarakat belum, belum nampak sama saja seperti biasa untuk pembayaran pajak. Pokoknya lebih seratus, lebih seratus. Biasanya kalau menjelang akhir-akhir baru biasa banyak, ada 300 lebih, ini masih kurang. Dalam perharinya? Perharinya. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat, Dengan adanya keputusan ini, itu dapat meringankan beban kepada pemilik kendaraan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah bayar pajak. Dibebaskan dendanya. Sekali lagi dibebaskan dendanya, pokok pajak tetap dibayar. Kepala UPTD Samsat Manokwari ini juga menyayangkan sikap segelintir masyarakat yang hingga kini belum mau menggantikan plat kendaraan mereka dari DS KPB. Padahal pemerintah Papua Barat telah memberikan waktu selama lima tahun sejak 2013 hingga April 2018. Untuk itu, pemilik kendaraan yang masih menggunakan plat DS diminta mendatangi kantor Samsat Manokwari guna merubah plat PB. Jika tidak, sanksi yang diterima berupa swiping bahkan kendaraan bisa ditahan. Plat kendaraan yang menggunakan DS KPB, sebenarnya itu kita harus punya rasa malu. Karena waktunya sudah lewat. Lima tahun pergantian dari DS KPB. 2013 sampai 2018, April kemarin sudah batas akhir. Jadi kalau ada bapak ibu yang masih menggunakan plat kendaraan DS, segera ke Samsat untuk dirubah pergantian dari DS KPB. Supaya jangan kamu dihalangi di tengah jalan. Ada siping, ada pemeriksaan polisi. Paling tetap ditegur. Ada pun syarat yang harus disiapkan pemilik kendaraan untuk penghapusan biaya denda pajak adalah STNK, nota pajak, serta KTP asli. Sementara untuk mengubah plat DS KPB, hanya diperlukan BPKB asli dari kendaraan tersebut. Penghapusan sanksi dan pengurangan denda pajak kendaraan bermotor dibagi dalam beberapa kriteria. Seperti tunggakan pajak kendaraan bermotor selama 1 hingga 2 tahun, dibebaskan tunggakan dendanya. Untuk tunggakan pajak 3 sampai 5 tahun, hanya dikenakan denda 1 tahun. Sedangkan tunggakan pajak selama 6 sampai 10 tahun, dikenakan denda 3 tahun. Selain itu, juga diberlakukan bebas bea balik nama kendaraan bermotor K2 sebesar 100% bagi kendaraan berplat nomor PB maupun non-PB. Natalindo Kerewai mengembarkan.